Viewnya sudah jutaan ya Tapi pendapatan iklannya cuma 3 dolar Jadi teman-teman lihat dulu Lihat dulu jenis video yang dibuat Meskipun jumlah tonton yang didapat itu jutaan ya Jutaan dikali ditonton Tapi kalau nontonnya itu kurang dari 1 menit Maka iklan yang muncul itu Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sahabat channel Tutor Santuy semuanya Apa kabar teman-teman semua Semoga tetap selalu diberikan kesehatan Kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini Ada beberapa pertanyaan ya Mengenai cara meningkatkan RPM Agar kita bisa mendapatkan nilai iklan yang tinggi di Facebook Sebelum saya lanjut pembahasannya Untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel Tutor Santuy ini Silahkan saja klik terlebih dahulu Untuk tombol subscribe-nya ya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar Facebook dari channel Tutor Santuy ini Oke jadi ada salah satu pertanyaan yang menurut saya ini bagus banget Mungkin nantinya teman-teman bisa memanfaatkan juga Atau mempraktekkan juga cara ini ya Nah namun sebelum saya lanjut Untuk cara meningkatkan ya Di sini ada beberapa poin yang harus teman-teman ketahui Di iklan in-stream Bahwasannya untuk meningkatkan nilai iklan Atau nilai GPM, RPM-nya di suatu konten kita Jadi ada beberapa alasan mengapa penghasilan kita itu sedikit atau kecil Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi Yang pertama jenis kontennya ya Jenis konten Apakah itu video asli atau re-upload Ya itu juga mempengaruhi Nantinya apabila videonya itu video re-upload Maka di situ nanti akan ada Apa namanya Peninjauan terlebih dahulu teman-teman Yaitu penghasilan ditunda ya Jadi ditunda terlebih dahulu Apakah konten itu ada yang mengklaim atau tidak Dan nantinya apabila ada yang mengklaim Atau merasa dia memiliki konten tersebut Maka di situ akan dihitung bagi hasil ya Sama halnya juga kontennya yang berisi musik artis Nah di situ nanti juga ada potongannya Ada potongan bagi hasil juga Itu yang mempengaruhi nilai iklannya kecil juga teman-teman Di sini sudah diterangkan juga ya Nanti teman-teman juga melihat di metafor kreator Cara perhitungan nilai iklan di stream Terus kemudian yang mempengaruhi nilai iklan yang kecil juga Durasi video Karena kalau di stream itu bisa Panjangnya itu tidak terbatas teman-teman Terserah teman-teman Jika durasi videonya itu pendek Kurang dari 1 menit Maka meskipun iklan yang muncul itu tidak dihitung ya Minimal harus di atas 3 menit untuk durasi videonya Karena apabila durasinya panjang Maka iklan yang muncul pun juga lebih banyak teman-teman Sama halnya di youtube ya Kalau di youtube itu Kalau videonya di bawah 8 menit Maka iklan yang muncul hanya di awal dan di akhir Begitupun sama di facebook teman-teman Kalau iklan apa namanya durasi video kita itu di bawah 3 menit Ataupun kurang dari 10 menit Maka nilai iklan yang muncul itu cuma 1 teman-teman Tapi kalau video kita itu durasinya 5 menit ke atas Maka disitu iklan yang muncul itu bisa 2 bisa 3 Itu juga bisa mempengaruhi jumlah pendapatan iklan kita Terus kemudian Disini juga diterangkan ya Diterangkan di metafor creator itu Bahwasannya tentang pendapatan Ketika sesuara pembisnis menggunakan video orang lain Dan kemudian diklaim ya Kemudian diklaim sama pemilik video Maka disitu akan diterapkan sistem bagi hasil Makanya dari awal saya tidak merekomendasikan teman-teman Untuk melakukan report Karena sangat mempengaruhi banget di pendapatan Disini dikatakan ada pertanyaan tadi dikatakan ya Maksudnya view-nya sudah jutaan ya Tapi pendapatan iklannya cuma 3 dolar Jadi teman-teman lihat dulu Lihat dulu jenis video yang dibuat Itu video asli atau video re-upload Satu ya Kalau video re-upload sudah pasti akan diklaim bagi hasil Terus kemudian durasinya Durasi videonya berapa menit Kalau cuma 3 menit Iklan yang muncul hanya 1 kali Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir video Ya itu juga Terus kemudian Jenis kontennya Jadi di youtube itu juga ada Kalau jenis kontennya itu keuangan Maka iklan-iklan yang muncul itu tentang keuangan Tentang keuangan itu juga mempengaruhi teman-teman Nilai iklannya juga tinggi banget Terus kemudian Berapa lama ditontonnya ya Jadi begini teman-teman di facebook itu Kalau meskipun jumlah tonton yang didapat itu jutaan ya Jutaan dikali ditonton Tapi kalau nontonnya itu kurang dari 1 menit Maka iklan yang muncul itu tidak dihitung Jadi minimal orang yang nonton itu harus di atas 1 menit Baru nilai iklannya tadi dihitung Ya Jika di Coba teman-teman buka di bagian mode profesional Terus kemudian disitu di bagian insert Klik saja lihat Disitu ada Durasi tonton 3 detik Ya itu masuk hitungan view Terus kemudian Durasi tonton 1 menit Nah disitulah hitungan iklan yang dihitung Jadi jumlah tonton yang 1 menit tadi Itu akan dihitung nilai iklannya Tapi kalau jumlah tontonnya masih di bawah 1 menit Maka nilai iklan tadi itu tidak dihitung teman-teman Sebabnya itu ya Jadi meskipun Yang nonton video teman-teman itu banyak Tapi kalau penontonnya Itu melihatnya di bawah 1 menit Maka tidak akan dihitung nilai iklannya Seperti itu ya Terus kemudian Area ya Geografis Daerah mana yang nonton video kita Kalau di Indonesia itu memang Untuk nilai GPM atau RPM itu sangat Rendah banget Tapi kalau yang nonton itu orang Amerika Ataupun luar dari Indonesia Mungkin itu nilai iklannya cukup besar teman-teman Dan itu pasti Terus apabila teman-teman bertanya lagi Mengapa ya Padahal videonya ditargetkan di Orang luar wibatnya Orang luar Indonesia Dan jumlah penontonnya juga sudah banyak Tapi nilai iklannya masih kecil Ya itu tadi jawabannya Durasi tontonnya Jadi iklan yang dihitung Yang dihitung Iklan yang muncul di video kita itu Apabila video kita ditonton di atas 1 menit Kalau nontonnya itu di bawah 1 menit Maka tidak dihitung untuk nilai iklannya Disitulah ya Kelemahannya Untuk di Facebook ini Memang untuk nilai iklan di Facebook itu cukup kecil banget Daripada di Youtube ya Kalau Youtube itu lumayan gede Tapi kalau di Facebook itu lumayan kecil teman-teman Nanti teman-teman bisa cek sendiri Di Metafor Creator Disitu lengkap banget Teman-teman bisa Cari saja Tentang nilai iklan In-stream di Facebook Oke mungkin cukup ini Yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Dan untuk cara mengatasi Atau menaikkan nilai GPM nya Dimana bang Ya itu tadi Tingkatkan durasi tonton di atas 1 menit ya Agar apa Iklannya terhitung Di pendapatan kita Dan durasi videonya Agak dipanjangin lagi Minimal 10 menit Agar ada beberapa iklan yang muncul Tapi kalau di bawah 10 menit atau 5 menit Itu iklan yang muncul Cuma 1 teman-teman ya Di awal sama di akhir Bisa di tengah juga bisa Tapi kalau durasi tontonnya itu Di atas 10 menit Maka itu ada bisa Iklannya muncul itu Bisa 4 bisa 3 ya Jadi seperti itu Oke Jadi ini penjelasan saya Seputar nilai iklan di Facebook Dan cara meningkatkannya Apabila ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman Jangan lupa ya Sebelum menikmati video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar Facebook dari channel Tutor Santu ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya